Nat lagi ngejain PR pelajaran IPA nih, kadang nak suka bosen kalo ngerjainnya PR-nya tuh banyak, makanya nak suka main slime kalo bosen. Terus kalo udah, nak langsung lanjutin ngerjain PR sama belajar deh. Halo semuanya kan pasti di sekolah pernah diajarin soal benda padat, cair, sama gas kan? Nah, kan pernah mikirin gak slime itu sebenernya tuh benda cair atau benda padat? Kalo cair, kenapa slime gak bisa ngalir ke air ya? Tapi kalo padat, kenapa slime tuh kayak kenyal-kenyal dan gak keras kayak batu? Kalo di sekolah, kita pasti diajarin apa itu benda padat, cair, dan gas. Kita juga pasti udah diajarin yang namanya molekul. Sama seperti kata guru-guru kita, molekul itu yang nentuin sebuah benda disebut benda cair, padat, atau gas. Benda yang molekul-molekulnya rapat namanya benda padat. Kalo lebih renggang, namanya benda cair. Tapi kalo misalkan renggang banget, namanya tuh benda gas. Slime tuh bisa disebut sebagai benda cair, dan sekaligus juga benda padat. Soalnya slime itu molekulnya bukan kayak benda cair dan padat pada umumnya. Karena molekulnya yang unik, itu makas slime itu disebut sebagai flida non-neutonian. Untuk ngebuktiin ya, kita harus tau sifat-sifat yang slime punya. Nah, slime itu kalo kita mainin tuh bisa sampe dibanting-banting. Tapi kalo kita masukin ke toples, slime itu bakal ngikutin bentuk toplesnya kan? Nah, sifatnya kayak benda cair dan benda padat kan? Itulah bukti kalo slime molekulnya tuh unik. Molekul unik dalam slime itu gara-gara zat asam borat dan polimer di dalam slime. Masih inget eksperimen Pak Jim Wright? Nah, itu dia penyebabnya. Sekarang kita jadi tau slime itu bisa disebut benda cair dan juga benda padat. Terus kita juga jadi tau soal molekul yang ternyata bikin slime enak buat dimainin. Oke deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sub indo by broth3rmax